Jadi orang-orang di sekitar kita terkadang juga dia hanya satu kenyataan dari 10 harapan yang dia miliki Tetapi dia tidak mengeluh, tapi dia hanya mengadukan semua itu kepada Allah SWT Itu sebagai solusi dari hal tersebut Supaya kita menghadapi bagaimana perbedaan antara idealita obsesi dengan kenyataan yang kita hadapi Idealitanya yang pertama ialah kona'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah Apapun yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, itulah yang terbaik yang menurut pandangan Allah SWT Yang kedua ialah senantiasa bersyukur Dalam hal kehidupan di dunia ini, kita lihatlah orang-orang yang belum seberuntung kita kehidupannya Sehingga dengan hal tersebut menanamkan dalam diwa kita rasa syukur semakin tebal Lihatlah orang-orang yang belum sebaik kita, belum seberuntung kita kehidupannya Kita masih mending pakai mobil, saudara kita pakai motor Kita masih mending pakai motor, saudara kita pakai sepeda Masih mending kita pakai sepeda, saudara kita jalan kaki Masih mending kita jalan kaki, sementara saudara kita ada yang Allah uji dia dengan Misalnya satu kakinya atau dua kakinya tidak berfungsi lagi untuk berjalan Dan yang ketiga yang terakhir, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Senantiasa kita islahu bin nafsih, memperbaiki diri Allah berfirman Allah tidak mengubah nasib suatu kaum Apabila kecuali kaum tersebut mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka masing-masing Oleh karena itu mari kita ubah diri kita menjadi yang lebih baik Kemudian dengan kebaikan-kebaikan kita Dengan kita berusaha menjadi insan yang lebih baik hari demi hari Sehingga idealita dengan realita Harapan dengan kenyataan tersebut Tidak begitu jauh gapnya Atau bisa jadi antara seluruh harapan kita Semuanya dijadikan kenyataan oleh Allah SWT Tidak begitu jauh gapnya